Hai semua assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat Bolu kukus mekar oreo Ini rasanya enak banget Teksturnya lembut Cocok banget nih teman-teman Kalau mau dijadikan untuk ide jualan Buatnya mudah, ekonomis Dan insyaallah anti gagal ya Penasaran? Ikutin terus Videonya hingga selesai Sebelum lanjut, boleh dong teka tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari aku, kalau udah terima kasih Banyak, yuk kita langsung Aja ke cara membuat Pertama kita haluskan Oreonya dulu, disini aku pakai Satu bungkus ukuran 133 gram Boleh pakai rasa apa aja Kalau aku ini pakai rasa vanila ya teman-teman Lanjut kita haluskan Kalau aku disini menggunakan chopper Teman-teman boleh menggunakan cara apa aja Dan untuk teksturnya Boleh disesuaikan dengan selera Mau kasar, mau halus Atau mau sampai jadi bubuk Juga gak apa-apa Nah kalau aku seperti ini ya Jadi sedang gitu loh teman-teman Gak terlalu Kasar banget Dan juga gak terlalu halus Nah jadi ketika nanti Bolunya dimakan Masih ada tekstur dari oreonya Nah ini kita pindah dulu ke wadah Dan kita sisikan ya Lanjut kita buat adonannya Pecahkan 2 butir telur Ukuran sedang Disini aku pakai telur yang suhu ruang Kemudian tambahkan gula pasir Sebanyak 200 gram Atau setara kurang lebih 13,5 sendok makan Biar pas 14 sendok makan gak apa-apa Untuk 1 sendok makannya Setara 15 gram Lalu garam 1,4 sendok teh Perasa vanila 1,4 sendok teh Emulsifier Disini aku pakai SP Sebanyak 1 sendok teh Lalu tepung terigu Protein sedang Aku pakai 250 gram Atau setara 25 sendok makan Untuk 1 sendok makannya Setara 10 gram Nah agar tidak ada bahan yang bergerindil Ini kita ayak dulu ya teman-teman Seperti ini Kalau sudah selesai diayak Lanjut kita tuang susu cair Sebanyak 230 ml Ini aku menggunakan 1 bungkus susu kental manis Ditambahkan dengan air ya Hingga volumenya mencapai 230 ml Dan ini lanjut kita mixer Disini aku menggunakan Metode all in one ya teman-teman Jadi langsung di mixer Semua bahan Untuk pertama Nyalakan kecepatan rendah dulu Seperti ini Setelah mulai tercampur rata Langsung aja kita naikkan Kecepatan mixernya Menjadi kecepatan paling tinggi Dan terus di mixer Hingga adonan mengembang Putih dan kental Selama kurang lebih 10 menit Setelah kurang lebih 10 menit di mixer Ini adonannya Sudah mengembang Putih dan kental Untuk mixernya Boleh kita sisikan aja Dan lanjut aduk Menggunakan spatula Seperti biasa Rapikan pinggiran wadahnya Dan kita aduk Hingga ke dasar wadah ya teman-teman Pastikan semua bahan Sudah tercampur rata Agar hasilnya bagus Dan gak bantet Nah aku rasa ini Sudah tercampur rata Selanjutnya Kita tambahkan Oreo Yang udah kita haluskan Di awal tadi Nah ini Aku mau masukkannya Setengah bagian dulu ya Kalau misal teman-teman Mau lebih hemat Pakai setengah bungkus aja Juga gak apa-apa Jadi kalau untuk ide jualan Bisa digunakan Setengah bungkus aja Tapi kalau untuk makan sendiri Misalnya teman-teman Mau berasa banget Oreonya Boleh gunakan Satu bungkus ya Setelah adonannya Tercampur rata Nah ini udah selesai Lanjut kita siapin Untuk cetakannya ya Disini aku menggunakan Cetakan bolu kukus Seperti ini Dan juga udah aku siapin Paper cupnya Kalau untuk jenis cetakan Disesuaikan aja ya teman-teman Mau pakai yang rendah Seperti ini Atau pakai yang tinggi Juga boleh Dan lanjut Kita tuang adonannya Untuk mempermudah Ini aku pindah Ke gelas ukur Kalau mau dituang Pakai sendok Juga boleh ya teman-teman Disesuaikan Setelah selesai dituang Lanjut kita kukus Sebelumnya udah aku panaskan Panci pengukus Dipastikan airnya Sudah mendidih Dan untuk air Pada panci pengukus ini Jangan terlalu banyak ya teman-teman Agar tidak mengenai Bagian bawah cetakannya Jadi nanti hasilnya Gak bantet ya Dan diberi jarak Kalau udah Ini kita kukus Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api Paling besar Jangan lupa Penutupnya Dilapisi serbet Bagi teman-teman Yang menggunakan panci Yang harus dilapisi serbet Kalau aku disini Gak perlu dilapisi lagi ya Setelah kurang lebih 15 menit dikukus Ini dia hasilnya Alhamdulillah Bolu kukusnya Sudah matang Hasilnya cantik banget Mekar semua Dan langsung aja Kita keluarkan dari panci Dan sesudah hangat Langsung aja Kita keluarkan dari cetakannya Tuh hasilnya Tuh hasilnya bagus banget ya Teman-teman Bagian bawahnya Ada sedikit basah Tapi gak apa-apa Dan ini gak bantet ya Lanjut kukus Untuk adonan yang lain Lakukan hingga selesai Nah ini dia Bolu kukus mekar Oreonya sudah jadi Hasilnya cantik banget Dan lumayan banyak Aku dapat sekitar 22 bolu ya teman-teman Cocok banget nih Kalau mau dijadikan Untuk ide jualan Untuk hasilnya bagus Mekar sempurna Dan aku coba Buka kap kertasnya ya Untuk bagian bawahnya Gak bantet teman-teman Bisa dilihat sendiri Cantik banget Yuk kita coba belah Untuk melihat Tekstur di dalamnya Masya Allah Ini hasilnya lembut banget Teman-teman Tuh Gak bantet sama sekali Jadi kalau teman-teman Takut gagal Cobain deh resep satu ini Yang penting bahan-bahannya Bagus ya Nah ini aku cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ini rasanya enak banget Bagi pecinta Oreo Cocok banget nih Cobain resep satu ini Kalau teman-teman Mau cobain Tips aku Gunakan bahan yang bagus Telurnya itu Bagian putih telurnya itu Masih kental Dan saat memikser itu Diusahakan gelembung udara Yang ada di adonannya Sedikit ya Dan kukus Menggunakan api Paling besar Teman-teman Selamat mencoba Dari rumah Semoga berhasil Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Yang telah menonton Semoga video aku Bermanfaat Oh iya Jangan lupa Follow akun aku Yang lainnya ya Teman-teman Terima kasih Next Insya Allah Kita ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax